Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CCC Youtube Channel Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel Halo apa kabarnya semua ini Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat Wafia, Taminia Dan kali ini gue akan membahas nih Mengenai NCT Dream yang kabarnya lip sync nih geng Saat tampil di Music Bank Seperti apa lengkapnya? Gue akan membahasnya secara lengkap Waban group NCT Dream nih geng Sedang ramai diperbincangkan Usai tampil di Music Bank pada 14 Mei 2021 lalu Nah dalam penampilan comebacknya tersebut ya NCT Dream nih Membawakan lagu How's Us Dan juga Dive Into You Dikutip juga dari laman Al K-Pop nih Sabtu 15 Mei 2021 ya Renjun nih terlihat tidak menggunakan headset mic Miliknya saat NCT Dream membawakan lagu Dive Into You loh Dan bahkan nih Renjun terlihat menyanyikan bagian pertamanya tanpa mikrofon Tetapi suaranya nih terdengar sangat jelas Padahal tidak menggunakan mikrofon Kemudian anggota NCT Dream lainnya ya Rupanya sadar hal tersebut nih geng Oleh karenanya Mark nih sempat memberikan headset mic miliknya pada Renjun ya Agar bisa bernyanyi di bagian keduanya Nah setelah itu Renjun nih terlihat tetap enerjik loh di atas panggung Nah sayangnya kesalahan tersebut nih geng Membuktikan pada penonton bahwa NCT Dream ini lip-sync Dan juga sepanjang melakukan comeback stage dan membawakan lagu Dive Into You Oleh karenanya dilansir nih dari Al-Kpop ya Gak sedikit juga netizen yang menyanyikan kejadian tersebut nih geng Apalagi ya Renjun nih adalah vokal utama loh di NCT Dream Sementara nih penggemar juga menyanyikan sikap dari KBS 2 Yang dinilai kurang cermat nih memperhatikan idol yang bakal tampil Diketahui juga yang tampil nih di musik bank biasanya Bukan penampilan langsung tetapi direkam terlebih dahulu Sekarang kan dalam siaran musik bank kemarin nih 14 Mei 2021 ya NCT Dream menjadi salah satu penampil yang membawakan comeback stage mereka Lewat lagunya nih Hot Sauce dan juga Dive Into You loh Dan ketika membawakan lagu Dive Into You Renjun NCT Dream nih geng kelupaan Memakai headset mic miliknya Tetapi suara nyanyiannya nih masih bisa terdengar jelas loh di atas panggung Nah insiden tersebut juga nih otomatis membuat NCT Dream Banjir hujatan lantaran nih ketahuan lip sync di atas panggung musik bank Lebih parahnya lagi insiden Renjun NCT Dream ini ya geng Malah membuat netizen beramai-ramai ikutan menghujat Nama boy band NCT yang dianggap memang gak pernah nyanyi secara langsung alias live Dilansir dari laman ala kpop pada 15 Mei 2021 Renjun NCT Dream nih geng terlihat tetap tampil di atas panggung Dengan percaya dirinya ya meski tidak menggunakan headset mic dan juga ketahuan melakukan lip sync loh Dan Renjun nih mengikuti arahan koreografi Dive Into You bersama juga dengan member NCT Dream yang lainnya Dan terlihat juga ya Renjun nih beberapa kali geng memainkan ekspresi wajahnya untuk menghayati lagu Dive Into You Sehingga ketika adegan duduk di sofa nih yang sudah disediakan di atas panggung ya Mark akhirnya menyadari bahwa Renjun nih tidak memiliki headset mic nih geng Jadi Mark pun nih akhirnya meminjamkan headset mic miliknya kepada Renjun Agar member NCT Dream asal Tiongkok tersebut nih ceritanya bisa bernyanyi secara langsung di atas panggung Sayangnya pertolongan dari Mark ini ya tetap aja gak bisa menghindarkan NCT Dream Dari hujatan netizen nih geng yang sudah mengetahui kalau boy band tersebut nih lip sync sejak awal penampilan Dan benar-benar memalukan nih ada juga yang berkomentar nih netizen Tulis seorang netizen bilang benar-benar memalukan nih terkait penampilan Renjun Yang membawakan lagu Dive Into You bersama keenam member NCT Dream lainnya Yang akhirnya ketahuan lip sync seperti gitu komentar dari netizen yang salah satu komentar pedusnya ya Ada juga nih netizen yang melayangkan kritikan terhadap kelakuan Mark Yang ceritanya ingin menolong Renjun tapi kesiangan Jadi itu tadi dia sedikit bahasan nih mengenai NCT Dream yang dikabarkan lip sync saat penampilan di Music Bank Nantikan terus geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di klik like, lonceng notifikasi dan juga di subscribe ya Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau dikos tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya mohon dikoreksi aja ya di kolom komen Sampai jumpa lagi Assalamualaikum